Bapak, permisi sebentar, Pak. Iya, iya, Mas. Katanya Bapak itu ahlinya tentang pertanian. Boleh minta waktunya sebentar saja. Apa, apa, Mas? Boleh minta waktunya sebentar saja. Oh, iya, silakan, silakan, Mas. Ada apa, Mas? Ini mau tanya-tanya. Dari mana, Mas, ini? Oh, saya dari TV Wagyu. TV Wagyu? TV Wagyu Tani. TV Wagyu Tani? Iya. Oh, iya, iya. Mau tanya apa? Ini tentang biar suketnya bersih. Biar suketnya bersih? Iya. Pertanyaannya mudah sekali. Biar matunnya penak gitu. Oh, gitu. Jadi, gini, Mas. Ini maaf ya, bukannya saya sombong tidak. Saya ini ahli di bidang pertanian. Tidak hanya di pertanian saya ini. Saya ini ahli di bidang kimia, biologi, terus ahli kedokteran. Saya itu di medical pun sangat luar biasa. Saya ini anggap saja ahlinya-ahli, Mas. Ahlinya. Ahlinya-ahlinya saya ini. Saya sudah biasa memberikan seminar-seminar itu sudah biasa, saya. Tentang pertanian saja atau mungkin jangan lupa? Oh, iya, bermacam-macam. Saya sering diundang ke sana-sini, Mas. Di Australia, di Jerman pun saya pernah kasih simposium di sana. Oh, iya, 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 iya. Jadi, kalau mengenai suket ya? Tips triknya ini. Tips triknya, so, lihat sendiri tuh, bagus tuh punya saya, sawah saya. Bursi gitu kan, nggak ada suket satupun nggak ada. Jadi, begini. Ini maaf ya, ini saya mau menjelaskan sedikit ya. Jadi, begini. Berbagi ilmu-nya gitu ya? Oh, iya, nggak apa-apa. Jadi, mengenai reboisasi dari suket itu. Jadi, suket kan menghijau. Jadi, dia reboisasi kan? Nah, itu cara mengatasinya, itu ada berbagai cara, Mas. Ada berbagai sistem, kalau kita bicara. Jadi, sistem yang pertama, itu sistem ekor-ekor pitik atau manual. Yaitu dengan cara dicabutin itu. Oh, digerawuk-gerawuk itu ya? Digerawuk-gerawuk, iya. Cara kuno itu. Itu biasanya yang orang-orang yang agak ngesewa banget gitu. Itu mudahnya gitu digerawuk-gerawuk, diambilin. Itu cara pertama. Cara ekor-ekor pitik kalau saya sebutnya. Yang kedua, pakai cara mobil-mobilan. Pakai disurung-surungin loh, Mas. Iya, iya, iya. Jadi, itu. Itu mobil-mobilan. Mobil-mobilan. Ini versi sistem mobil-mobilan yang sangat tidak efektif. Terus yang ketiga, itu cara saya. Oh, iya. Efisien. Efisiensinya sangat tinggi. Jadi, hanya dengan menggunakan kombinasi dari berbagai kimia untuk menghapus reboisasi dari gulma itu tadi. Caranya gitu. Ini saya perlu menjelaskan nggak yang kimia ini? Iya, iya. Jadi, gini. Sebelum kita proses pembuatan, kita harus melihat di periodic table. Dengan kesesuaian antara enceng gondok, elektron oleh enceng gondok, itu nanti disesuaikan dengan periodic table. Itu harus sesuai. Jadi, kemudian kita masukkan rumus Pitagoras. Di dalam rumus Pitagoras, itu nanti kita akan menemukan koefisiensi yang sangat konjuntif. Sangat susah ini bahasanya, Mas, ya. Tapi maaf, ya. Saya ahlinya ahli, Mas. Oh, iya, iya. Ahlinya ahli. Jadi, akhirnya nanti kita akan ketemu sebuah substansi yang berupa gumpalan. Dia itu kayak kapur barus, Mas. Ya, kapur barus ini yang dari struktur ion-ion dan molekul-molekul yang kita bahas dari periodic table tadi. Itu kita kasih gulabang, Mas. Gulabang. Jadi, untuk mereaktif. Jadi, nanti timbul eksponen-eksponen. Itu perlu saya kasih tahu rumusnya, Mas. Iya, iya. Yang penting kan itu, Mas. Rumusnya, yang penting. Jadi, gini. HCl kuadrat, akar H2O, terus itu nanti disubstrak atau dibagi. Dibagi dengan NaCl kuadrat pangkat 3, kibik. Kibik, ya. Kibik, ya. Kalau nggak salah, ya. Pangkat 3. Jadi, nanti akan keluar seperti kapur barus itu. Oh, itu rumus kimianya, ya. Rumus kimianya. Iya, iya, siap. Jadi, ya. Itu sudah cukup yang tadi itu. Jadi, dengan dikasih gulabang, nanti dia akan reaktif. Kemudian dia, reaksinya ini bersifat eksoterm. Wah, bahasanya tinggi, Mas. Ya, maaf, ya. Tinggi banget, tinggi banget, ya. Tapi, saya agak, nggak sedikit. Jadi, nanti dia akan panas, ini. Timbul panas dari reaksi itu. Kemudian dia akan mereaksi elektron-elektron dari enceng gondok. Hmm. Atau, reboisasi gulma yang tadi itu. Hmm. Dia akan mati-mati-mati. Dan dia akan mati. Dan satu kedok gini, Mas. Ya, hanya dua tetes, Mas. Hmm. Disampur air, tetes. Airnya, komposisinya 40%. Yang 60% dikasih ini, santan. Eh, kelapa, kelapa, maaf. Kasih kelapa. Dengan dikasih kelapa itu, dia, apa namanya, ion-ion. Yang tadi sudah direaksi oleh gulabang, akan terbungkus. Hmm. Hmm. Bahasa saya tinggi, Mas. Maaf, ya. Maaf, bahasa saya tinggi. Jadi, begitu. Karena saya ahlinya-ahlinya, Mas. Tinggi, tinggi. Jadi, tingkat efisiensinya sangat tinggi sekali. Dua, sangat tinggi. Segini ini, ini kasihnya dua tetes. Kalau lebih dari tiga tetes, wah, ano, akan menginfeksi. Menginfeksi, dan ilustrasinya jadi berbeda nanti. Ke tanaman padinya? Ke tanaman padinya. Iya. Hanya dua tetes. Dua tetes, saya ahlinya-ahlinya, Mas. Begitu. Mas, ya paham, dong? Enggak. Ke tanaman padinya. Terima kasih telah menonton!